Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikembangkan adalah pengalaman sahabat saya yang punya hutang di bank itu hampir 45 M gitu hutang di bank 45 M, distributor besar, dia distributor Unilever, produk yang canggih-canggih semua gitu baterai, segala macam-macam, tisu, terus softtech, macam-macam dia distributor dia retail distributor bukan hanya di Bali, tapi hampir di seluruh Bali, juga di Sidoarjo dan Pasuruan nah bagaimana ketika dia mau nutup usahanya, ini yang perlu, jadi kalau kita mau bisnis itu bukan hanya kita pelajari ketika kita majunya, tapi ketika kita nutupnya, anda harus tahu step-stepannya gitu termasuk saya pernah punya pengalaman dulu, saya dulu distributor, Seneder, Legrand, GIE, terus macam-macam gitu ketika saya nutup mungkin nggak mulus-mulus amat gitu jadi ketika itu jaman dulu, mungkin sekarang nilainya, nilai stok saya mungkin di atas 10M kalau sekarang ya kalau dulu hanya nilai 2 miliaran, tapi ada pengalaman yang luar biasa yang menjadikan pembelajaran stok itu kalau kita tidak cepat eksekusi, itu nurunnya cepat banget, ada yang dicuri atau hilang dan lain-lainnya contoh, anggaplah dulu 10M gitu loh pas setahun kemudian nyusut sob, nyusutnya banyak, ada kerusakan, ada macam-macam, apalagi kalau di bidang makanan jadi harus cepat-cepat, cepat-cepat eksekusinya dari 2 miliar tadi, disusut hilang segala macam-macam, nggak kepakai, aduh habis hancur-hancuran paling-paling bantai jadi tinggal 100-200 juta gitu sumpah Allah, jadi kehilangannya luar biasa, setahun-dua tahun setelah itu gitu dan nggak bisa dijual beberapa barang gitu karena saya selamat di eksekusinya tapi saya berhasil juga beberapa barang itu, saya kembalikan ke agen tunggalnya yang saya lakukan ketika saya distributor itu, kan saya stok saya banyak gitu jadi beberapa ini karena saya udah bangkrut, nggak susah waktu itu, saya pernah bangkrut dan saya bilang ke distributornya, nah sekarang saya nggak punya uang, maunya di mana gitu jadi ketika Anda bangkrut atau apapun, apa yang harus dilakukan? nah ini step-annya jadi yang saya selesaikan adalah hutang dagang dulu ya hutang dagang harus saya selesaikan semua dulu sampai karena apa? jaminannya kan itu lebih mudah gitu jadi yang paling mudah dulu step hutang yang bisa diselesaikan terus yang kedua, jangan sampai ngorbankan karyawan jadi intinya apa? jadi nanti ada pengalaman teman saya ketika dia tutup usahanya 6 bulan sebelum tutup, dia pindah-pindahkan karyawannya gitu jadi dicarikan golden second gitu kalau 6 bulan lagi saya mau tutup, saya kasih pesangun seperti ini normal pesangunnya, tidak dikurangi haknya terus mereka bisa ngajukan ngundurkan diri secepatnya gitu jadi kan itu di satu sisi, itu kan ngurangi kosnya dia jadi selama 6 bulan ini, kalau sebelum 5 bulan sebelum tutup dia sudah resign kan 4 bulannya nggak gaji lagi uangnya itu dipakai untuk bayar, bayar si karyawannya jadi seperti itu, jadi intinya tambah-tambahan jadi intinya apa? ketika 1 bulan mau tutup yang tersisa cuma tinggal 1 tahun doang setiap beberapa orang, yaudah, tutup selesai gitu jadi karyawannya itu dilempar semua ada sahabat saya yang tadi hutang 40M ke bank, 45M ke bank ini dia jadi gini contoh, dia balikin ke ininya kan dia agen, dia kan distributor besar disini kan dia punya reseller segala macam-macam dia balikin ke ininya, ke contoh mana dikirim ke perusahaan-perusahaan lainnya gitu ke resellernya mau nggak ngerekrutin si ini, seles ini, seles ini kan dia banyak seles direkrut semua, akhirnya apa juga? jadi hubungannya baik sampai sekarang jadi hubungan dia dengan para mantan-karyawannya baik-baik semua karena disalurkan semua gitu tinggal ada beberapa orang baru dibayarkan beberapa orang dibayarkan TAR yang lebih besar gitu sisanya kan dia seneng ya, di alihkan dapat TAR juga, kalau udah beberapa tahun kerja udah lama ya jadi intinya apa? karyawannya happy, semuanya happy gitu nah disisa ya, apa yang harus dilakukan ketika kita mau bangkrut selesaikan dulu hutang-hutang yang mudah dulu terutama hutang dagang, karena kita kan bisnis gitu saya hutang bank, saya belakangin karena ada jaminannya di bank itu ada asetnya gitu jadi dulu waktu saya bangkrut itu saya selesaikan masalah hutang bisnis saya sampai saya bisa jualan lagi jadi terus untuk barang untuk stok-stok barang yang tidak ingin saya jual lagi saya kemarin itu, saya langsung nego dengan si ininya dengan, anggaplah dulu saya hutang dengan Schneider Schneider itu ada hutang saya sekitar 1,5 miliar gitu saya punya stok sekitar 1 miliar gitu saya balikin ke dia gitu, gak mau dia, gak terserah gitu sampai saya kapan hari, saya masuk sampai ke pengadilan mau disomasi oleh pengacaranya akhirnya saya ngomong-ngomongan, nego-nego dari, saya suruh bayar berapa? 1 miliar atau berapa gitu dia mau terima hanya 500 juta gitu intinya pas di nego-nego turun-turun turun-turun, saya bilang saya gak mau kalau harus bayar 1 miliar akhirnya apa? nego-nego-nego-nego-nego, saya balikin barangnya dia kan tadi gak mau dibalikin barangnya akhirnya nego-nego, saya cuma bayar cuma 300 juta gitu ketika dilalihkan ke pihak ketiga, ke pengacara jadi pengacara kan lebih enak ngomongnya tapi ke dengan perusahaan, malah susah nego-nya karena perusahaan kan ada targetnya 1 miliar dia gak bisa manage, meskipun itu teman saya teman baik saya ini ya, itu direktur atau GM-nya gitu saya ngomong gak bisa, nah ketika sudah tidak mampu lagi dilakukan itu dia dilarikan ke pengacara gitu dan saya disomasi, memang disomasi akhirnya saya ngomong dengan pengacaranya gue gak udah duit lagi, gue udah bangkrut ini dulu, kalau ada duit nih sisa duitnya gitu, mau gak diambil gitu ini barangnya, kan gak salah juga gitu ini barangnya barang dari dia juga dan alasan saya adalah apa? dulu waktu dia ngadakan, dia kadang gini loh untuk nutup bonus, saya disuruh beli stok gitu stoknya ternyata stok-stok ini doang yang akal-akalan lah gitu stoknya stok-stok, yang dead stok gitu loh stok yang slow moving, bukan fast moving gitu loh akhirnya terlalu banyak stok gitu loh jadi akhirnya yang saya bisa dibalikin itu mungkin setiap 80% saya balikin, 20% saya masih simpan makanya saya masih punya stok, barang-barang listrik masih banyak gitu loh termasuk ke Legrand, termasuk ke GE, termasuk yang lain-lain dan yang paling sulit, sebenarnya ternyata apa? meskipun disomasi, ketika ngobrol dengan si ininya pengacaranya masih bisa diluangkan hanya di kuncian ke 300 juta saya cicil berapa kali loh udah oke, dapet kunciannya 300 juta, saya waktu, kalau sekarang nilainya mungkin anggaplah 2 miliar, itu 15 tahun lalu masalahnya 12 tahun lalu jadi itu seperti itu semiliar lah anggap lagi bayar berapa kali selesai Alhamdulillah dan ketika selesai gitu nama saya masih banyak di mata orang-orang nah ketika saya mau bangkit lagi itu saya pakai satu teknik tekniknya apa? tekniknya saya ke mereka semua ada yang hutang-hutang yang mau saya jalankan contoh di listrik saya nggak jalankan udah saya buang nah di beberapa yang saya jalankan masih belum selesai gue kan masih ngambil barang dulu contoh anggaplah hutang saya anggaplah 500 juta hutangnya nah ketika ada pekerjaan ini saya ada pekerjaan nih saya butuh barang 200 juta atau saya butuh barang 150 juta saya ada uang 200 juta boleh nggak lu saya bilang gue bayar cash sekarang ini tambahin diskonnya ditambahin diskonnya jadi anggaplah diskonnya tadi 30% menjadi 40% tambahin 10% atau tambahin 35% udah gitu saya bayar cash nah saya minta ini ya gue ada 200 juta 50 juta untuk mengikil hutang 150 juta jadi bentuk barang setuju nggak? setuju deal yaudah jadi keuntungannya apa? harga saya lebih murah karena saya cash udah gitu saya masih bisa bisa bayar barang dan saya nyelesaikan pekerjaan cicil terus aja jadi dari 500 juta mungkin saya cicil 50 juta setiap pekerjaan ada kerjaan lagi potong lagi 50 juta untuk bayar hutang 200 juta dipakai untuk bahan pokoknya seperti itu terus akhirnya apa? selesai sob dan ketika selesai mereka lebih percaya lagi dengan kita makanya itu dia dan ketika kita banyak teman-teman saya yang melakukan bisnis yang penting besar perusahaannya dia pinjem sana jadi distributor atau apapun hutang-hutang semua saya tuh nggak punya pihutang sekarang ini kenapa saya tenang bisnis? karena saya nggak gejar-gejar orang masalah saya cuma dengan bank aja karena dengan supplier saya segala macam saya back tunai semua CBD malah saya modalin malah itu kelebihannya belajar dari teman saya yang hutangnya yang kemarin ini apa tuh nyelesaikan perusahaannya tutup total perusahaannya sekarang dia tenang yang dia selesaikan adalah apa? karyawannya dulu dialih-alihkan karyawannya kedua yang dibayar hutangnya hutang-hutang supaya dulu dinegokan seperti tadi beberapa barang dibalikin sisanya mungkin masih ada sisa stok barang 10% sisanya balik-balikin semua karena dia udah ngomong saya nggak mampu nah sekarang tinggal dia aset sekarang ini asetnya dia dulu waktu dijaminkan mungkin 60 miliar sekarang kan lagi corona kan turun sekarang ini hutang dia 45 M banknya nggak mau gitu yaudah saya bantu mudah-mudah bisa selesai tapi dia hutang-hutang lainnya sudah selesai semua jadi gitu aja caranya tekniknya mudah-mudahan bisa membantu memberikan Anda pencerahan jadi kalau maju aja bisa tapi kita harus tahu caranya exit dan caranya bangkit tapi teman saya yang kemarin yang ini pengusaha Chinese ini yang umurnya udah karena udah kelewat umur ya udah 55 sampai 55 tahun dia nggak mungkin bisa balik lagi tapi nggak tahu Allah alhamdulillah kemarin waktu saya jatuh kan saya umurnya masih 40 tahunan 40 tahun jadi saya bangkitnya gampang cepat jadi kalau di bawah 40 tahun itu kita masih gampang bangkit jangan khawatir ketika udah 50 agak sulit memang jadi kalau mau Anda bisik sukses habiskan kesalahannya di itu aja di apa di umur 10.50 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati